Hai mama, masih di dapur mama bersama saya Dewi Bowo dan di menu yang kedua kali ini kita akan membuat mochi mangga. Kalau mam di rumah biasanya makan mochi yang isinya kacang atau kacang merah, kali ini kita buat dengan isi buah segar. Atau mam sudah pernah makan daifuku yang isinya adalah buah-buah segar seperti stroberi. Gimana kalau lagi musim mangga mam? Kita buat yuk dengan mangga. Mochi mangga, denger namanya saja mam pasti rasanya sudah pengen langsung dimakan. Apalagi Indonesia terkenal dengan berbagai macam mangga yang rasanya manis dan juga enak. Musim mangga adalah salah satu musim yang selalu saya tunggu-tunggu. Sekarang kita buat yuk mam, mochi mangga dan kita lihat bahan-bahannya bagian berikut. Mangga, tepung ketan, susu, tepung maizena, minyak, garam laut, gula pasir. Mula-mula mam, kita akan buat dulu adonan untuk mochinya. Saya akan campurkan tepung ketan. Lalu saya campurkan juga garam. Gula. Dan sambil kita aduk perlahan, kita bisa masukkan susunya. Kita aduk sampai semuanya tercampur dan tidak ada gerinjil dari tepung ketannya. Kita pindahkan ya mam, dengan tekstur seperti ini. Dan kita bisa siapkan kukusannya. Kita akan masukkan ini ke dalam kukusan. Dan kita kukus selama 25 menit. Sambil kita menunggu kukusan ini, kita bisa sangrai dulu tepung maizena-nya. Nanti untuk kita bisa menguleni bungkusan mochinya dan juga untuk sebagai bedak di mochi kita. Kita sangrai dulu ya mam. Untuk sangrai maizena-nya, kita bisa panaskan pan. Lalu kita tuangkan tepung maizena ke atas pan-nya. Dan kita sangrai sampai kira-kira hangat ya mam. Mam, sudah 25 menit dan sekarang kita bisa matikan kukusannya. Dan kita bisa keluarkan dulu adonan untuk mochi kita. Kita biarkan sampai hangat dan setelah itu kita akan taburkan tepung maizena yang tadi sudah disangrai. Untuk nanti kita bisa menguleni mochinya. Sambil menunggu adonan mochinya lebih hangat dan tidak panas lagi seperti ada waktu dikeluarkan. Kita kupas dulu yuk mam mangganya. Mam, ingat untuk taburkan maizena yang sudah disangrai. Dan maizena ini nanti akan menjadi bedak seperti yang kalau mam makan mochi, pasti ada bedak di luarnya kan. Ingat untuk sangrai dulu maizenanya. Dan kita akan hindahkan ke atas tepung maizena tadi. Jadi memang kalau mochi lengket-lengket begini ya mam, makanya kita dibantu dengan tepung maizena. Supaya bisa kita kulen. Apabila sudah, karena kita punya 6 mangga berbentuk hati, maka kita akan bagi adonan ini menjadi 6 juga. Supaya mudah dan supaya rata, kita akan potong. Satu bagian menjadi 2, lalu ini bagian yang berikutnya, tengah lagi, ada 3 di sini, dan ada 3 di satu sisi lagi. Mau copot ya mam, karena sudah nempel dan ini mochi kita cuwi banget. Kita berikan di atasnya, kita bisa ambil roller pin, lalu kita berikan tepung juga, dan kita bisa pastikan mochi ini kita gilas seperti ini mam. Kita buat lebih merata. Nah, mam bisa tarik-tarik mochinya seperti ini ya mam. Lalu kalau ada, misalnya ada sedikit lubang di tengah seperti itu, mam bisa cuwil sedikit yang jadi samping, lalu taruh lagi di tengahnya. Nah, memang siap-siap lengket-lengket ya mam, pastikan kita selalu berikan tambahan tepung di tangan kita. Kalau sudah, maka kita bisa ambil salah satu dari mango kita, dan kita letakkan di tengah-tengahnya. Lalu kita bisa tarik mochinya untuk menutup si mango ini mam. Kita bisa puk-puk di tengahnya, dan ini mochi pertama kita sudah jadi. Lalu kita langsung simpan di lemari es. Ini dia, mochi mango-nya sudah jadi, dan siap untuk dihidangkan untuk keluarga tersayang di rumah. Dingin, manis, dan juga mochinya kenyel-kenyel. Selamat mencoba ya mam. Mams, ternyata mochi telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tahun 2022 oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun sangat cocok dinikmati oleh berbagai usia, mams tetap harus hati-hati jika ingin menyantap mochi. Karena teksturnya kenyal dan lengket, maka pastikan mams harus mengunyahnya sampai benar-benar halus sebelum ditelan. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Ada sosis solo isi tahu giling, dan juga ada mochi manga. Keduanya adalah cemilan sehat yang mam bisa coba di rumah, dan tentu saja pastinya isinya juga rasanya enak. Mam bisa lihat resepnya di Instagram dan Youtube The Eye Family. Terima kasih ya mam sudah menonton episode kali ini. Kalau sudah rekuk pastikan mam untuk bisa tag kita di Instagram dan di Youtube. Sekarang saya mau coba dulu. Saya sudah potong jadi dua mochinya, dan mangganya mam masih tetap segar. Sampai jumpa.